Kayaknya ini my first time loh! Kalo misalnya nggak, mendingan nggak usah sekalian. Kalo nggak totalitas, mendingan nggak usah sekalian. Aku nggak tau aku harus ngapain, kayak yaudah my life is over. Apa yang sebenernya mau aku lakukan dengan sisa waktu aku? Kata dokter, aku nggak bisa sembuh. Hai temen-temen Bicara Cinta. Kembali lagi di Bicara Cinta. Dan hari ini kita kedatangan salah satu beauty influencer terbesar di Indonesia. Yang kayaknya semua orang ketawa namanya, orang yang ketawa sendiri. Tasha Karasha. Hello! How are you? Hai semua, Bicara Cinta. Makasih loh udah nyempatin kesini. Thank you for inviting me. Aku jarang loh datang ke podcast. Podcast, wow. Perjanjian ini pertama ya? Hah? Serius? Kayaknya ini my first time loh. Datang ke podcast. What? Iya. I feel so honored. Oh my God. Aku juga baru sadar. Bener, bener, bener. Ini my first time. Tapi, let me just assure you bahwa di podcast ini mudah-mudahan aku bisa nonjolin sisi lain dari Tasha. yang mungkin gak banyak orang tahu atau mungkin gak banyak orang sempat bahas. Karena biasanya kan mungkin kamu lebih fokus kepada beauty dan lain sebagainya. Hari ini kita akan dig deep ke kepribadiannya Tasha. Kok bisa sih sesukses sekarang? Kakut ya? Nah, and that's why hari ini mungkin aku belum kasih tahu kamu titlenya apa. Tapi sebenarnya topik hari ini adalah, Does marriage hinder progress and success? Oke. Wow, 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 wow. Tapi sebelum kita ngomong yang berat-berat, gimana kalau kita main game dulu? Oke. Oke. Let's play cepat tepat. Aku dulu waktu sekolah suka atau cepat bosen atau males? Aku gak suka. Really? Well, we're gonna play a game dan kita harus sedikit kompetitif. Oke. 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 Are you ready? I'm ready. Oke, Ruth. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan tiga benda yang berwarna putih. Papas, awan, tisu. Nice. Benar. 1-0. Pertanyaan kedua. Sebutkan tiga hal yang ditakuti anak kecil. Monster, hantu, serang, apa? Lisp, like snakes, reptiles. Benar. Gak semua takut sih ada yang suka, tapi you know. Nomor tiga. Apa warna ekor Ariel dalam... Greenish. Ya, benar. Kamu yang jadi Ariel beberapa bulan yang lalu. Makanya gue harusnya tuh mau jawab gitu. Sebutkan tiga hal yang kamu suka dari Paris. Dari apa? Paris. Tiga hal yang aku suka dari Paris adalah... The pastries. Gedung-gedung lamanya. Dan aku juga suka ya fashion-nya ya. It's kind of like the center of fashion. Sebutkan tiga makanan yang rasanya pedes. Sambal. Samyang. Mie. Terus... Ayam geprek. Itu dia pakai cabai rawit. Bener. Heey. Oke, tiga dua. Next. Benar atau salah pelembab dipakai sebelum toner? Salah. Toner dulu baru pelembab. Yes. Betul. Harus tahu kan. Hehehe. Empat dua. Oke. Sekarang matematika. Ya udah. Nih pegang aja Cinta. Tapi kan kamu dulu kedokteran kan? Sempat kan? Tapi aku mau belajar matematika. Tapi math and science harusnya cukup. Kamu pegang aja. Oke. I'll just try lah. Akan-kan. 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 Seratus. Dikali dua. Dibagi empat. Lima puluh. Ya. Bener. Nomoran. Hahaha. Lima dua. Next. Delapan pangkat dua. Sama dengan? Damn. I keep forgetting. What's pangkat? 68. 8 kali 8. 8 pangkat dua bukannya 8 kali 8. 64. 64. Itu ya. 8 square. Yes. Oke. Lima tiga. Sekarang ini pertanyaannya soal cerita. Di kebun binatang ada enam monyet sedang bermain. Kemudian tiga monyet pergi tidur. Iya. Berapa monyet yang masih bermain di kebun binatang? Oh. Tiga. Iya bener. Oh. Hahaha. It's still math. Sorry. Enam tiga. Pertanyaan berikutnya terakhir. Laba-laba memiliki kaki sejumlah empat pasang. Selain itu, laba-laba juga identik dengan kemampuannya mengeluarkan jaring dari perutnya. Sebutkan tiga cara mengusir laba-laba dan contohkan. Do it. Hahaha. Ambil sapu. Hahaha. Yang ketiga. Itu kan. Yang ketiga. Net-net-net ada laba-laba tolongin dong. Minta tolong. Minta tolong. Oke. Oke. Yay. Berarti yang pertanyaan terakhir skornya seribu ya? Iya. Boleh, boleh. Seribu tiga dan enam. That's all right. You're my guest star. Seru nggak? Seru, seru, seru. Seru kan? Oke. Well, I can't wait to talk to you karena banyak banget yang aku mau bahas. Tapi don't worry. Di bawah asik aja. Let's go. Let's go. Hello. Yes. Nah, waktu kecil. Apa sih mimpi terbesarnya Tasha? Dan apa gambaran hidup yang kamu miliki buat diri kamu sendiri? Karena mungkin di rumah aku tuh kan cewek semua. Iya. Dan mamaku tuh juga dia tuh kayaknya jiwa seninya tuh tinggi banget ya. Dia tuh dia belajar masak, dia punya sertifikat hairdo, dia bisa makeup, dia bisa jahit baju sendiri. Dia tuh kayak jiwa seninya tuh tinggi banget, dia suka ngelukis juga, segala macem. Jadi impian aku tuh emang nggak jojo dari situ. Aku tuh sering banget dulu kayak buka lemari baju mama. Terus aku ambil bahan-bahannya. Terus aku kayak lilit-lilit sendiri. Terus mama, mama liat aku jadiin baju. Kayak gitu. Terus kayak kadang lipsticknya mama aku ambil, aku coba, aku pake. Dan mama tuh juga sering ngefoto-fotoin kita gitu loh dikembar-kembarin bajunya, segala macem. Terus abis itu ntar didandanin. Lama-lama jadinya kayak aku tuh suka banget sama dunia seni dan dunia kayak kecantikan gitu tuh awalnya. Karena memang di lingkungan rumah aku tuh udah terpaparnya tuh itu gitu loh setiap hari sama mama. Oh itu sangat bagus. Tapi sebagai perempuan, apa sih kualitas-kualitas yang kamu pelajari dari ibu kamu yang sampai sekarang nempel gitu? Kalau aku tuh ngeliat mama, dia tuh kan dia juga single parent ya. Dari usia aku 4 tahun tuh ayah aku udah meninggal. Dan dia gak pernah sama sekali kayak ceritain ke aku kalo ayah aku tuh udah meninggal. Kamu tuh gak punya ayah. Kayak pokoknya aku tuh gak pernah dibikin merasa ada rasa kurang. Ada sesuatu yang terlalu. Dia selalu berusaha mengisi kekosongan itu. Jadi aku ngerasa aku udah dapet sosok ayah dan ibu tuh dari satu orang yang sama gitu loh. Dari mama aku itu. Terus aku pelajarin juga mama aku tuh bukan tipe orang yang suka meratapi keadaan. Jadi dia tuh kayak, ayo. Oke. Sedih. Rasain. It's okay. Move on. Let's go. Terus apa lagi yang harus dilakuin. Itu tuh kayaknya salah satu hal yang paling aku pelajari banget dari mama. Dan satu lagi adalah kayak mama aku tuh dia appreciate saran dan kritik dari orang lain. Tapi dia tau mana yang perlu dia ambil, mana yang gak perlu dia ambil. Gitu. Jadi ada dia terima kritik dan saran tapi dia juga follow gut feeling dan intuisi dia. Dua hal itu kayaknya yang selalu aku pegang sampai sekarang dan itu wajian terbesar dari mama aku sih. Dan itu sangat bagus. Karena kalau aku boleh rangkum ada dua hal yang penting banget dari yang Tasha bilang tadi. Pertama adalah kemampuan kita untuk gak tenggelam dalam rasa kesedihan dan galau. Jadi jangan sampai kalian merasa terpuruk dan ngerasa bahwa hidup udah gak ada jalan lain. Apapun kesulitan kalian pasti ada kemampuan dalam diri kalian untuk bangkit lagi dan move on. Iya. Dan kedua ngefilter. Ngefilter bener. Zaman sekarang dengan sosial media susah banget kita untuk ngefilter karena stimulus ada datang dari mana-mana sehingga kita gak bisa menghiraukan kata-kata buruk orang. Bener. Jadi kita gak bisa fokus gitu loh. Susah banget untuk kita tuh fokus dan ngebedain afirmasi diri sendiri dan afirmasi yang orang lain berikan ke kita. Itu yang susah banget untuk dipelajarin sebenernya. Tapi di bicara cinta ini kita suka ngebantah stereotip dan gak bisa dipungkiri kadang-kadang ada orang-orang di luar sana yang merasa bahwa kalau seseorang berasal dari mungkin background timur tengah ada tradisi-tradisi yang harus diikuti. Iya. Kalau buat Tasha sendiri waktu tumbuh besar dalam komunitas Tasha atau dalam keluarga Tasha pernah gak ada tentangan dari keluarga bahwa oh kamu gak boleh ngejar mimpi itu atau kamu harus gini kalau udah gede? Ada banget sih ada banget sih karena kebetulan kan impian maksudnya kayak karir-karir pet aku ini bukan suatu hal yang udah biasa orang jalanin. Apalagi di tahun yang waktu awal-awal aku mulai itu belum ada orang mimpi jadi youtuber gak sih kayak maksudnya aku mulai di tahun 2017. Dan itu tuh bukan suatu pilihan yang bijak gitu loh untuk kayak tiba-tiba tinggalin kuliah terus tiba-tiba bikin youtube channel dan 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 kayak itu suatu hal yang aku ngerti banget kalau mama aku tuh kayak super concern gitu waktu itu waktu aku ambil keputusan itu dan aku memutuskan untuk jadi makeup artis juga. Jadi aku bener-bener banting setir parah dan gak sedikit yang aku terima gitu loh kayak kritik-kritik yang masuk aku tuh gak sedikit gitu loh hampir setiap hari aku tuh kayak ada aja yang ngapain sih lo lo ngapain sih di video kayak gitu emang gak terus lo dapet apa kayak gitu-gitu. Cuman aku udah tau apa yang aku mau dan aku udah terlanjur nyemplung jadi aku kayak oke gue harus tau menjawab kayak ini pilihan gue aku harus fokus disitu dan aku kayak percaya aja mau lu percaya aja mama liat aja nanti mama liat aja nanti gitu. Jadi itu ada banget stereotip itu dan kayak kekhawatiran-kekhawatiran yang aku juga gak bisa pungkirin mungkin kalau misalnya itu terjadinya di anak aku mungkin aku juga gak akan khawatir gitu karena emang masanya tuh belum kayak sekarang tapi kalau anak sekarang tiba-tiba bilang ke mamanya mama aku mau jadi youtuber tuh kayak udah normal banget gitu kan cuman waktu itu di masa aku tuh memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan jadi kayak mama aku tuh kayak ini what are you doing gitu terus kamu ninggalin kuliah kamu ke dokteran gigi kayak kamu ngapain gitu. Sebenernya waktu aku kuliah ke dokteran gigi tuh juga bukan mau aku itu kayaknya kesalahan aku pribadi juga sih waktu itu aku belum bisa mengambil keputusan gitu loh di jaman itu aku gak bisa nyalahin usia juga karena banyak orang yang di usia SMA tuh udah bisa ngambil keputusan untuk dirinya. Sayangnya waktu itu aku belum bisa mengambil keputusan apa yang aku mau gitu jadi aku masih ngikut aja ngikut arus aja ngikut mama maunya apa aku ikut aja dan aku juga gak tau mau ditanya juga aku gak tau aku maunya apa yang jelas gitu loh mau ini gak yakin mau ini gak yakin mau ini gak yakin gitu kan. Sampai akhirnya aku kuliah ke dokteran gigi aku tetep berusaha fokus karena aku orangnya tuh lumayan ambisius juga jadi aku kalau udah A harus A you have to get it. Iya kayak it's either black or white gak boleh gray kayak kalau misalnya enggak mendingan gak usah sekalian kalau gak totalitas mendingan gak usah sekalian. Jadi pada saat aku kuliah ke dokteran gigi juga aku berusaha semaksimal mungkin walaupun itu bukan passion aku aku berusaha semaksimal mungkin belajar dengan segiat mungkin tapi karena memang bukan passion aku jadi semaksimal apapun usaha aku aku tuh gak pernah gak dapetin hal yang aku mau gitu loh gak pernah sehasilnya terus memuaskan itu sampai aku waktu itu tuh kena sakit. Jadi telinga aku tuh sakit gitu telinga aku tuh kayak ada dengingnya dan aku sempet kayak di misdiagnose gitu sama dokter kata dokter aku gak bisa sembuh jadi ini bakal telinga aku tuh denging selamanya dan kamu akan harus banyak bed rest di rumah kamu gak boleh banyak aktivitas di luar rumah tapi gak mematikan kok kata dokternya gitu dan itu tuh kayak tiba-tiba aku bener-bener langsung shock banget di umur masih kuliah gitu masih kayak banyak banget. Cita-cita yang mau aku gapai tiba-tiba di stop aja gitu mimpi aku sama dokter kayak dia bilang yaudah lu gak bisa sembuh loh. Kamu gak kepikiran waktu itu untuk ngambil second opinion gitu? Aku udah bukan second lagi aku udah ke 12 THT. Oh wow dan semua sama? Dan semua karena jadi karena si dokter yang ini bilangnya itu dan dokter ini paling panutan jadi semuanya kayak oh iya bener kayaknya kamu kayak gini gitu. Jadi udah nih. Jangan jadi dokter kayak gitu ya guys untuk calon-calon dokter jangan percaya. Kayak selalu you know coba liat fakta dan cari kesimpulan sendiri. Sampai akhirnya tuh aku waktu itu murung banget aku bener-bener 6 bulan aku udah cuman tiduran doang di kamar. Aku gak tau aku harus ngapain kayak yaudah my life is over tapi it's not over kayak lebih aneh lagi gak sih kayak ini kamu gak mati kok tapi kamu gak bisa aktivitas di luar rumah. Dan kak telinga kamu akan selalu berdenging kayak kamu gak akan sembuh gitu. Dan ini aku harus hadapin itu tiba-tiba all of the sudden. Terus aku mikir oke kalau misalnya sebentar lagi bener akan terjadi nih yang dokter ini bilang. Apa yang sebenarnya mau aku lakukan? Dengan sisa waktu aku gitu yang aku punya sekarang nih waktu aku masih bisa nih beraktifitas detik ini kan. Apa yang sebenarnya mau aku lakukan? Kayaknya aku mau gak mau stuck di kedokteran gigi deh. Aku mau ngejalanin passion aku di beauty gitu deh. Akhirnya jadi semenjak itu aku memutuskan untuk kayak bener-bener langsung banting setir. Nekat modal-nekat dan modal kayak ngebayangin what if someday aku gak bisa ngelakuin hal-hal yang mau aku lakuin ini. Dan ternyata setelah aku milih diagnosisnya salah dan aku mau sembuh aja gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu sih modalnya itu karena bukan karena penyakitnya tapi lebih kayak pikiran aku tuh kebuka gitu. What if someday aku gak bisa ngelakuin hal-hal yang aku mau lakuin. Kan itu bisa aja terjadi kayak dengan usia ya kan dengan usia kita udah semakin tua udah gak ada kita udah gak punya waktu lagi kita gak punya energi lagi. Gimana nih apa yang mau kita lakukan dalam hidup kita itu sih jadinya yang ngebuka pikiran aku dan aku akhirnya memikirkan untuk kayak oke aku akan ngejalanin apa yang emang bener-bener bikin aku bahagia dan emang passion aku gitu. Itu cerita yang cantik karena satu menunjukkan kepada kita semua bahwa saat dalam hidup gak apa-apa untuk kita mengeksplor kemungkinan. You know dalam pekerjaan kita dalam pelajaran kita karena trust me guys gak semua orang tau bahwa di usia 18 oke aku akan ambil jurusan ini hidup aku akan begini-begini. Jadi kita gak bisa memprediksi hidup. Betul. Jadi jangan be afraid to take risks karena lebih baik kita mengambil resiko sekarang daripada gak pernah tau kita bisa atau enggak. Iya betul banget. Itu bener banget ya. Dan gak hanya itu. Ingat bahwa kadang-kadang tragedi dalam hidup kita kadang-kadang sebuah blessing atau miracle in disguise dari Tuhan. Karena itu adalah Tuhan membuka mata kita, hey jangan melihat ini sebagai suatu hal yang negatif loh. Mungkin ini adalah satu tanya cara aku bisa membuka mata kamu bahwa ini potensi kamu. Bener banget. Jadi waktu di saat itu tuh aku berada dua keputusan. Aku kok as udah selesai loh by the way. Jadi aku tuh tinggal ujian akhir atau aku ke New York Fashion Week. Oke. Dan aku disuruh milih nih. Jadi kalau aku ikut New York Fashion Week, aku gak bisa ikut ujian akhir. Kalau aku ikut ujian akhir ya aku gak ikut New York Fashion Week. Dan aku abis merenung, aku berpikir kayak apa sih yang sebenarnya lo mau? Apa sih yang sebenarnya mau lo lakukan? Apa sih sebenarnya yang bikin lo bahagia? Apa sih? Jadi kayak dengan penderitaan itu membuat aku kecemasan itu tuh bikin aku jadi berpikir gitu loh. Kayak oh ini kayaknya aku mau ini. Terus aku langsung kayak nekat. Aku pilih New York Fashion Week. Terus rest is history udah dari situ. Dan sekarang gimana tanggapan mama kamu dan keluarga kamu atas kesuksesan kamu? Iya mereka gak nyangka sih. Kecuali suami aku ya. Karena emang dia udah melewati berbagai macam fase hidup aku. Dari zamannya aku dulu obsesi banget sama yang namanya gym. Aku sampe dapet berapa banyak piagam. Oke. Kayak sampe dia udah ngelewatin fase aku jadi makeup artist. Pas awal-awal aku mulai bikin Youtube. Kayak bib subscriber aku 10 orang. Yang nonton video aku 1000 gitu. Suami aku tuh yang bener-bener emang dia tuh udah tau banget aku dari awal. Itu udah kan kita udah berapa belas tahun ya jadinya. Dari 2010 sampe 13 tahun ya. Iya jadi dia udah ngelewatin Tasha versi, berbagai macam versi gitu dia. Dan itu cantik untuk membangun dengan partnermu. Dan jangan risau, aku akan tanya soal relationship kamu. Tapi sebelum kita ngomongin tentang relationship kamu. Kan sekarang bisa dibilang selain jadi beauty influencer, kamu juga seorang perusaha. Iya. Kamu seorang entrepreneur. Dan 5 sampe 8 tahun terakhir kita ngeliat makin banyak orang Indonesia yang berusaha membuat beauty brand. Betul. Ada yang memang karena passion, ada yang demi image, demi branding. Kalau buat kamu sendiri, apa sih yang kamu suka dari dunia beauty? Dan apa yang ngedorong kamu bikin brand sendiri? Karena kan udah banyak banget brand di luar sana. Iya bener-bener. Kayak yang tadi aku ceritain ya, dari kecil itu aku tuh suka banget transformasi. Kayak aku tuh dulu waktu kecil sempet juga ada masalah sama kayak body dysmorphia gitu lah ya. Kayak aku tuh gak percaya diri sama sekali. Dan mungkin keluarga aku juga cewek semua, ayah aku udah meninggal. Jadi kayak memang itu tuh perempuan semua. Kayak perempuan harus cantik harus itu. Sedangkan aku tuh enggak gitu loh. Aku kayak lebih, ya aku paling beda sendirilah di keluarga aku gitu. Jadi aku tuh suka banget melihat transformasi. Dan menurut aku salah satu transformasi yang paling gampang didapat itu dengan makeup gitu. Jadi kayak kita tinggal oles, oles, oles. Setelah all of the sudden kita bisa berubah. Kalau kita gak suka kita tinggal off-house gitu. Kayak aku suka banget transformasi. Makanya aku juga waktu olahraga, aku tuh suka banget melihat perubahan di badan aku. Dan kesehatan aku. Dan kayak bener-bener ya perubahan. Aku tuh I love seeing change gitu. Yang itu adalah hal yang bagus. Banyak orang ngerasa gelisah loh kalau ada perubahan. Tapi perubahan itu adalah sebuah hal yang indah. Dan itu menunjukkan kita berkembang dalam hidup. Bener-bener banget. Dan itu yang nge-trigger aku banget untuk create beauty brand. Dan aku juga di dunia beauty tuh awalnya juga kan makeup artist dulu ya. Jadi aku dandanin orang. Aku suka melihat perubahan di orang. Aku suka melihat perubahan di, apa namanya, di wajah aku pada saat aku dandan. Dan aku suka melihat orang lain ngikutin tips-tips yang aku kasih gitu. Dan ternyata berkesan di mereka. Dan ternyata ada juga yang cuman melihat video aku. Mereka bisa jadi punya karir baru. Bisa jadi makeup artist juga. Kayak aku gak pernah sangka cuman sekedar video tuh bisa ngerubah hidup orang. Aku suka transformasi gitu loh jadinya. Dan kamu memperdayakan orang. Kamu memberdayakan banyak orang. Di luar dugaan ya. Cuman sekedar video gitu bisa. Ternyata impact-nya bisa sebesar itu gitu kan. Jadi aku create beauty brand aku juga ya salah satu alasan utamanya. Karena memang dunia beauty tuh dari awal, dari aku kecil. Itu udah kayak bener-bener darah daging banget sih udah nempel banget sama aku. Nah visi aku. Jadi biasanya orang kalau bikin beauty brand tuh kayak lebih... Ngikutin trend. Ngikutin trend. Dan apa yang marketnya mau gitu kan. Kalau aku tuh gak ini yang gue mau gitu. Lo percaya sama gue. Kayak aku pengen ngeluarin aspirasi aku aja gitu. Tapi buat Tasha sendiri, what makes you proud of your brand? Misalnya cruelty free? Atau ada gak suatu aspek yang bikin kamu bangga banget? Oh this is mine and I'm so proud. Kita cruelty free, kita vegan, kita halal. Tapi itu maksudnya ya aku bangga pastinya. Ya tapi banyak juga ada brand lokal yang kayak gitu. Yang bikin aku bangga banget sama brand aku adalah karena ya selama ini kita tetap menjaga kualitas kita. Dan kita gak yang kayak asal launching aja yang penting launching. Yang penting cepet, 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 gitu. Jadi kayak semua, semua yang kita keluarin tuh bener-bener pake hati. Kita gak ada launching yang kayak... Buru-buru. Buru-buru deh udah yang penting ini mumpung lagi trend nih. Sekarang trendnya skin thin. Ayo cepetan keluarin skin thin gitu misalnya. Atau kayak trendnya cushion kita koin cushion. Enggak, kita masih di tahap foundation gitu. Orang lain udah cushion, udah skin thin, udah yang macem-macem. Kita belum dapet maksimal ya kita gak akan launching itu gitu. Jadi semua itu bener-bener pake hati. Kayaknya itu sih yang bikin aku paling bangga sama brand aku sendiri. Jadi kamu benar-benar berpikir tentang kualitas. Kualitas itu nomor satu buat kita. Dan itu penting banget buat temen-temen di rumah yang mungkin belum bisa memulai sebuah perusahaan atau apa ya... Business yang besar kayak Tasha. Tapi mungkin kalian UMKM dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Ingat, riset, planning, itu semua sangat-sangat penting. Kalau kalian mau bertahan lama gak bisa melakukan segala sesuatu secara instan. Lagi-lagi mungkin karena faktor budaya, faktor upbringing aku. Kalau buat aku pribadi ya, aku masih dalam tahap hidup aku. Dimana aku ngerasa kalau aku settling down. Itu akan ngerusak momentum dunia profesional aku. Kalau buat Tasha sendiri dulu sebelum mengambil putusan untuk menikah, apa yang bikin kamu gak takut bahwa karir kamu akan stop? Kalau kamu berkeluarga dan punya suami. Jujur aku gak ada rasa takut sama sekali karir sama rumah tangga ini akan berbenturan gitu. Jadi karena pemilihan pasangan juga itu memang pengaruhi ya. Dan kita dari awal udah tau masing-masing kayak, oh gak mungkin banget gue nikahin Tasha terus gue nyuruh Tasha gak kerja itu udah gak mungkin. Kayak itu udah bahkan kita gak pernah diskusi itu sih dari awal. Jadi suami aku selalu memberikan kebebasan aku untuk itu. Tapi aku juga gak nyalahin kalau ada suami yang emang misalnya kayak dari awal udah mendiskusikan ke istrinya, kamu jangan kerja aku aja. Asal persetujuannya itu ya udah dari awal bersama. Jangan tiba-tiba surprise. Surprise door gitu kan. Karena kadang ada sisi menguntungkannya juga gitu. Kalau misalnya ada gak semua orang, gak semua perempuan tuh mau bekerja gitu. Ya kan? Kayak kita pengen bekerja. Ada yang pengen jadi ibu rumah tangga itu juga pekerjaan yang berat. Aku pribadi, aku jujur aku gak sanggup kalau disini jadi ibu rumah tangga. Aku gak katakan sih jujur. Jadi aku shout out ke semua ibu rumah tangga yang ada di luar sana. Kalian tuh bener-bener hebat banget. Jadi dari awal kalau aku sama suami aku, kenapa aku gak takut sama sekali? Karena memang dia juga udah, kita udah bareng banget gitu. Kalian berevolusi bersama-sama. Kita evolving together gitu. Walaupun dari beda negara. Justru kayaknya karena kita LDR itu yang bikin kita tuh lebih fleksibel. Aku kadang suka ngomong kayak, jangan-jangan kalau kita gak LDR, kita udah putus deh. Karena kayak, pasti banyak, lebih banyak seleknya gitu. Kalau LDR itu kita jadi kayak ada space, ada ruang dan waktu yang berbeda. Kita bisa menjalankannya. Tapi kayak, lo punya gue gitu. Gue punya lo. Kita udah di-tap in gitu istilahnya. Dan gue juga ingin biarkan teman-teman bicara Jinta tahu bahwa gak semua orang seberuntung Tasha ya. Bisa berevolusi dengan pasangan. Tapi sebelum kalian setelah, kayaknya Tasha pasti setuju deh. Penting sekali kalian bener-bener mengenal partner kalian luar dalam. Menurut aku itu penting banget. Cara berpikir mereka, kondisi finansial mereka, values-values mereka dalam hidup. Pokoknya semua harus transparan. Karena kalian tidak mau baru mengetahuin semua saat udah menikah dan akhirnya bertengkar karena isu-isu ini. Iya betul. Number one value sih menurut aku. Value-value yang dipegang itu tuh penting banget untuk pasangan tahu sebelum mereka tuh menikah gitu. Karena itu tuh yang paling, kalau sisanya banyak yang suka bilang kan kalau udah nikah ntar berubah lagi. Dan aku tuh aku awal tuh gak percaya ya. Gak mungkin gue udah tujuh tahun sama nih orang mau berubah jadi apa lagi dia. Kayak mau jadi Spiderman gak mungkin ya. Aku ternyata memang bener. Karena pada saat udah menikah, kondisinya berubah, keadaannya berubah. Dia bukannya berarti dia berubah menjadi another person. Tapi ya kita melihat sisi lain dari diri dia yang memang mungkin sebelumnya belum ada. Karena dia belum jadi suami. Aku pun juga jadi berubah karena dulu aku bukan seorang istri gitu. Jadi pada saat sudah menikah itu pasti dalam personaliti dan aktiviti yang kita jalankan sehari-hari. Mau berapa lama pacarannya pun pasti akan ada perubahan gitu. Cuman values-values ini dari awal kita tetap harus tahu karena itu yang gak akan berubah. Misalnya kayak dari awal suami aku bilang, kamu gak boleh kerja ya. Misalnya atau kayak, aku gak suka kamu kayak gini. Aku gak suka kamu kayak gitu. Aku gak mau kamu kayak gini. Aku gak mau kamu kayak gitu. Nah itu tuh yang perlu banget kita ketahui sih dari awal. Karena itu yang bisa kita pegang sampai nanti akhirnya menikah. Cuman kalau pakai personaliti, daily activity, dan siapa yang harus ngalah di hari ini. Siapa yang harus ngalah di besok hari. Siapa yang harus 50% hari ini. Siapa yang harus 70% konsentrasinya. Itu yang akan berubah-berubah setiap hari pada saat pernikahan gitu. Nah tadi kan bisa dibilang Tasya baru ngomongin kompromi ya. Kadang-kadang kita harus kompromis dengan partner kita. Tapi kesetaraan dalam sebuah hubungan tuh ada gak sih menurut Tasya? Atau kalau menurut perspektif kamu, realistisnya gimana? Ada banget. Kesetaraan tuh harus banget ada. Gak usah, maksudnya gak usah dalam pendapat kita ya. Dalam agama aja tuh kesetaraan tuh sangat diatur gitu. Jadi di Islam aja itu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tuh sangat diatur gitu. Dan bener-bener tidak boleh adanya ketidaksetaraan gitu kan. Cuman kadang orang suka miskonsepsi kesetaraan dengan persamaan. Iya gak sih? Nah makanya aku minta Tasya klarifikasi karena kadang-kadang netizen suka ngomongin, oh kamu kesetaraan yaudah kalau cowok ngangkat batu, cewek juga ngangkat batu. Padahal, dude. Ya lo hamil dulu. Itu bukan kesetaraan gitu. Kalau menurut aku di luar kodrat, yang di luar kodrat itu kita harus sangat menjunjung tinggi kesetaraan gitu. Misalnya kayak kalau perempuan, hak untuk asuh, hak untuk pada saat melahirkan, itu tuh menurut aku sebuah hak gitu dan anugerah untuk perempuan dan memang kodratnya. Jadi gak bisa dibahas sebuah kesetaraan dengan laki-laki gitu. Ya laki-laki emang gak ada kodratnya kayak gitu, tapi laki-laki juga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, perempuan tuh gak, tapi perempuan itu tidak boleh dilarang untuk bekerja. Perempuan pun punya hak untuk memiliki keinginan bekerja gitu. Jadi kayak itu sih yang harus diluruskan sih menurut aku. Kesetaraan itu bukan berarti selalu apa yang laki-laki A, berarti perempuan tuh juga A gitu. Kadang apa yang laki-laki butuhkan A, yang perempuan butuhkan tuh C gitu. Kita gak pernah tahu gitu. Itu yang harus dibahas dan didiskusikan bersama pasangan kita gitu. Dan itu penting banget. Dan kesetaraan kalau menurut aku, apalagi kita ngomongin dalam sebuah hubungan ya, bukan dalam masyarakat. Kenapa diskusi di awal relationship itu penting banget? Karena lagi-lagi kedua belah pihak, cewek-cowok harus beri kesempatan untuk bisa hidup secara bahagia. Dan apa itu artinya hidup secara bahagia? Bisa aja, aku walaupun belum bersuami. Let's say one day aku punya anak, aku bisa aja bilang ke suami aku, oke. Karena aku baru ngelahirin dan aku capek banget, mungkin empat dari tujuh malam kalau bayinya nangis, kamu yang tolong ngasih minum. Itu yang akan jadi juga di aku. Karena kan perempuan juga capek ya, udah sembilan bulan hamil, akhirnya ngelahirin. Jadi itu kesetaraan. Karena udah ngelahirin dari awal, aku boleh ya tidur empat dari tujuh malam, kalau bayinya nangis kamu yang bangun urus. Itu penting banget. Itu benar-benar penting banget. Aku juga itu terjadi di aku, kayak abis ngelahirin, terus kayak emang suami aku tipe yang suka, dia itu ekstrovert banget. Dia suka ngobrol sampe malam, sampe pagi juga. Nah, lu kan kuat tuh sama pagi, jadi jam pagi ngurus anak adalah jam lu, gue mau tidur. Jadi kita udah ada komunikasi di situ, nanti pagi pas aku bangun suami aku yang kayak gantian gitu. Itu penting banget juga untuk didiskusi dalam rumah tangga. Sejujurnya memang gak semua orang tuh bisa seberuntung aku ya. Dan gak semua orang bisa, gimana ya, kayak aku juga, aku punya anak dua, aku ada bantuan, aku ada babysitter. Gak semua orang bisa ada bantuan pengasuh, ya kan, ada juga yang memang suaminya tuh harus kerja sampe malam. Dan mereka akhirnya terpaksa harus memilih untuk menjaga anak-anaknya gitu kan di rumah. Jadi gak semua orang bisa melakukan itu, tapi hal itu mungkin kayak kalau misalnya dari awal didiskusikan bersama, mungkin bisa dicegah. Mungkin kalau misalnya memang dari awal secara finansial belum bisa menyanggupi untuk memiliki pengasuh, atau bisa berbagi tugas antara laki-laki dan perempuannya ini sama-sama bekerja, ini mungkin bisa ditahan dulu nikahnya, atau kayak mungkin ya bisa. Sebenernya menurut aku diskusi sebelum menikah tuh penting banget sih, itu kayaknya salah satu solusi terbaik yang bisa aku berikan, dan bisa aku kayak provide ke kalian kalau ada pertanyaan seperti itu, gitu. Dan just to add, banyak banget contoh nyata, guys, di negara kita sendiri, perempuan yang punya keluarga, tapi juga karir yang sangat sukses. You, Ibu Sri Mulyani, Mbak Najwa Shihab, Ibu Susi Pujia Stuti. It's true, these are all very successful women who also have families, gitu. Jadi, oke tentunya orang-orang yang baru aku mention tadi, semua orang-orang yang punya karir besar di mata publik ya, tapi aku bener-bener percaya, apapun kondisi finansial kalian, apapun kondisi sosial kalian, kayaknya kita semua harus pelajari bagaimana berkomunikasi dengan jelas, dengan pasangan, supaya keduanya bisa memaksimalkan potensi mereka dan juga kebahagiaan mereka dalam hidup. Well, I have one last question for you. Oke. Menurut kamu, apa sih tiga hal yang dibutuhin cewek masa kini untuk bisa mengejar mimpi mereka, dan menghiraukan segala self-doubt yang datang dari sekitar mereka maupun diri mereka sendiri? Yang paling penting pertama banget itu adalah percaya diri sih. Tapi aku tuh suka ngerasa kayak kalimat percaya diri tuh udah terlalu disimplify deh semua orang. Percaya diri tuh orang mikirnya kayak, pede aja, pede, pede. Tapi bukan, percaya diri tuh lebih dari itu. Percaya diri, banyak deh. Kita tuh percaya kepada diri kita. Kita tuh tau apa yang kita mau, kita tau apa yang kita tidak sukai di diri kita, kita tau apa yang kita mau lakukan, yang kita tidak mau lakukan, apa yang kita harus kembangkan, apa yang kita harus tahan, itu adalah kepercayaan diri. Percaya gitu, percaya sama diri kita sendiri gitu. Itu nomor satu banget. Baru nanti kalau udah percaya diri, mau orang ngomong apa juga, mau orang mau guncangannya seberat apa juga, itu akan lebih mudah untuk ngejalanin impian yang mau kita capai. Gitu, pertama. Yang kedua, percaya juga sama intuisi kita. Kadang kita tuh sometimes sebenernya udah tau jawabannya gitu. Dan aku tuh ngerasa selama ini yang bikin karir aku sampai ada di sini itu, kayak most of the time, aku karena mempercayai intuisi aku sih gitu. Aku juga, jadi kalau ditanya 10 years plan aku dari sekarang, kayak gak ada, karena aku aja gak pernah plan bisa sampai jadi kayak gini gitu. Waktu saat aku memilih untuk ngambil keputusan di saat aku berbaring di kasur itu, antara ini atau ini, dan aku memilih ini karena intuisi aku doang dan karena aku mempercayai apa yang aku mau gitu. Jadi, percayain intuisi kalian dan juga selalu berdoa sih. Karena balik lagi kita gak pernah tau ya, kadang kita di atas, kita di bawah, kita akan balik lagi di atas, tapi tenang kita akan di bawah lagi, tapi tenang kita akan di atas lagi, kita akan selalu kayak gitu. Ya, itu cyclical. Ya. Well, aku suka tipsmu. Dan kalau dari aku, ingat guys, percaya diri itu bukan berarti kalian merasa sempurna. Tapi percaya diri itu yakin akan nilai diri kalian, apapun kelebihan dan kekurangan kalian. Dan di atas itu, Tasha, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Gimana rasanya, main ke podcast orang atau pertolong kali? Seru banget, pertolong kali. Biasanya aku yang nanya-nanya, ini aku yang ditanya. Well, you have an inspirational story. Thank you. I hope everyone learned a lot from you. Thank you guys. Thank you so much. Dan di atas itu, teman-teman Bijara Cinta, thank you for watching, dan sampai ketemu. Next time, bye. Bye-bye.